Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis water ratio index jadi disini kita mengambil lokasi yaitu bendungan bili-bili yang ada di Kabupaten Goa terletak di provinsi Sulawesi Selatan jadi perlu teman-teman ketahui bahwa bendungan bili-bili itu adalah bendungan terbesar di Sulawesi Selatan yang terletak di Kabupaten Goa atau sekitar 30 km ke arah timur kota Makassar bendungan bili-bili ini atau waduk ini itu seluas 40 hektare dan bendungan bili-bili ini itu difungsikan sebagai sumber air baku terutama untuk PDM dan juga dijadikan sebagai pembangkit listrik jadi sebelum kita melakukan analisis water ratio index yang pertama-tama kita harus melihat dulu formula atau rumusan dari WRI water ratio index jadi berikut ini adalah rumusan untuk WRI disini untuk WRI water ratio index kita membutuhkan band dari Citra Lenset Oli TRS itu band green kemudian band red band near infrared red dengan band SWR jadi inilah keempat band yang nantinya kita butuhkan kalau green itu dia band 3 red band 4 near infrared band 5 kemudian SWR itu band 7 jadi seperti itu ya jadi itulah yang kita butuhkan setelah kita mengetahui rumusannya setelah kita mengetahui formula analisisnya kita akan kembali dan disini saya telah memasukkan band yang dibutuhkan yang disebutkan tadi di rumusnya itu ada band 3 kemudian band 4 band 5 kemudian disitu juga ada band 7 jadi band band ini semua yang nantinya kita butuhkan untuk melakukan analisis WRI jadi seperti itu ya jadi disitu kita butuh band 3 band 4 band 5 dan 6 jadi selanjutnya untuk melakukan analisis pertama-tama kita klik search dulu kita langsung saja kita 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 tanpa melakukan masuk di art toolbox kita jadi kita langsung mengetik di search raster calculator kemudian kita klik enter disini ini karena banyak sekali jadi kita cari raster calculator dalam kurung spasial analisis kemudian kita klik itu karena spasial analisis yang menandakan bahwa itu adalah analisis jenis analisis yang kita akan butuhkan jadi disini telah terbuka lembar kerja dari raster calculator disini kita telah diberikan jadi kita lihat dulu kembali untuk rumusannya kemudian dari WRI to green red near infrared kemudian shortwave shortwave ya kemudian kita kembali disini kita pilih float dulu kita klik float seperti ini kita lihat kemudian kita cari band 3 kita klik seperti ini band 3 kemudian tambah kemudian band 4 selanjutnya kita pasang kursornya di luar dari dibalas kurungnya itu kemudian kita bagi kemudian kita klik float lagi kita melakukan persis hal yang sama kita klik band 5 tambah kemudian band 7 oke kemudian untuk output rasternya disini saya tidak merubah sama sekali posisi atau lokasi jadi cuma disini saya hanya menambahkan saja untuk memperjelas nanti nama file nya wri water rust index kemudian jika semua perfect semua sudah beres kemudian kita bisa klik ok seperti ini dan kita menunggu karena disini prosesnya berjalan oke disini jadi prosesnya berhasil ini menemukan bahwa proses yang berjalan itu telah berhasil dan kita close dan disini kita bisa menghilangkan dulu setiap band band ini saya akan hilangkan seperti band ini dan baiknya saya remove dia supaya tidak mengganggu kita nantinya jadi inilah hasil dari analisis water ratio index kita selanjutnya disini saya mencoba untuk memberikan memberikan jadi kita lihat dulu nilainya ya jadi disini jelaskan bahwa water feature value is greater than one jadi katanya jadi untuk low ini itu menandakan bahwa itu adalah non water atau yang bukan sungai atau yang bukan perairan sedangkan 3,6 ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah kawasan perairan atau sungai jadi dengan adanya nilai atau value itu kita akan mudah melakukan identifikasi dan mengekstrak nanti kawasan perairan kita import seperti ini jadi inilah hasilnya dia kita bisa melihat bahwa ini adalah dam bilik-bili jadi disini kita sudah bisa memetakan kawasan dam bilik-bili ini kita bisa melihat di propertis disini coba saya akan klasifikasikan lagi menjadi dua klasifikasi disini ada dua klasifikasi jadi untuk yang satu ini itu adalah non perairan sedangkan yang 3,6 ini ini adalah kawasan perairan atau sungai atau dam bilik-bili kemudian disini saya ganti warnanya ini berwarna kecoklatan kemudian ini berwarna 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 air kemudian saya klik OK jadi inilah hasilnya ini dihasil dari analysis WRI kita yang nantinya kita bisa ekstrak untuk menjadi poligon dan kita bisa menghitung luasannya disini saya bisa switch oke saya cintang dulu kemudian disini saya juga memiliki lenset dengan true color jadi ini adalah dia kawasan dam bilik-bili itu kemudian ini adalah hasil dari ekstraknya kita bisa melihat ya ini adalah hasil ekstraknya kemudian untuk analisis selanjutnya dari ini kita bisa mengkalkulasi dan kemudian kita bisa menghitung luasan dari dam bilik-bili ini jadi kalaupun teman-teman mau melakukan analisis lebih lanjut bisa lagi mendownload citra di tentunya di tahun 2010 kemudian membandingkan di tahun di tahun sekarang bagaimana perubahan dari dan bilik-bili tersebut atau analisis yang tersebut semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih banyak ke teman-teman sekalian sampai jumpa di video berikutnya wawillahi topik wal hidayam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawillahi